Oke hidupan kami 34 jam di atas kapal, kira-kira anak-anak rewel gak sih sekalian disini aku mau spill nasi kapal dan aku mau kasih lihat kesusana di atas kapal juga Halo Assalamualaikum bun, balik lagi di kegiatan aku, ini video part 1 kegiatan kita di atas kapal Nah beberapa menit pas kapalnya tuh udah jalan disini suami sama anak aku tuh tepar bun karena subuh-subuh tadi kita bangunkan Gak cuma suami tapi sebagian penumpang lainnya juga tuh lagi tepar-teparnya Karena memang perjuangan pas naik di atas kapal ini kan panjang banget perjalanannya bunda udah lagi tuh gesek-gesek juga Dan ini juga aku mau santai-santai dulu Alhamdulillah perjalanan pulang kali ini cuacanya tuh bagus, ompaknya gak besar jadi disini aman-aman gak ada yang mabuk Kecuali teman aku ibu hamil yang disamping karena dia udah 7 bulan bawaannya tuh mual-mual mulu Nah spill lagi karena udah siang disini aku melanjut lagi untuk makan Ini pertama kali juga aku mau coba-coba nasi kapal sekalian aku mau spill nasi kapal itu apa aja si isinya Alasan aku gak pernah makan nasi kapal sebelumnya itu karena biasanya tuh aku naik kapal tuh pasti kayak mabuk gitu Kecuali ombaknya tuh gak gede karena kali ini ombaknya tuh gak gede teman-teman jadi Alhamdulillah kita aman-aman aja Nah ini dia nasinya karena kita tiketnya tuh ada 4 jadi minimal 4 yang kita ambil Ada air minum, ada kerupuk, ada nasi, ada lauknya juga Tapi rasanya tuh gak after kalau gak ada yang berkuah Akhirnya disini aku suruh suami untuk siram popminya Jadi di kapal ini udah ada air panas langsung gitu gratis tinggal kita siram popminya aja Popminya juga yang aku beli pas tadi sebelum kapalnya berangkat Nah disini aku mau spill nih lauknya itu ada ayam gak tau ayam apa yang dimasak kayak sepolos itu bun Terus ada sayur tumisannya juga gak ada sambal sama sekali Tapi karena aku gak suka makan ayamnya anak-anak juga gak suka Jadi disini kita ambilnya tuh nasinya aja kita makan sama popmin ini Alhamdulillah enak banget ya teman-teman ada popmin Jadi kalau ke kapal itu pasti kita makan popmin Namanya juga konten kreator ya dimanapun pasti ngonten bun Tapi kalau di kapal itu lebih enaknya itu kita bawa buras dari rumah Karena udah waktunya sholat zuhur tadi gantian sama suami Disini aku sama kakak Naila mau pergi sholat dulu Untuk musholatnya tuh ada di lantai atas teman-teman Sedangkan yang tempat kami tidur ini ada di deck 4 alias lantai 4 Jadi harus naik lagi untuk menuju tempat sholat Kita melewati 2 atau 3 tangga Setelah melewati 3 tangga akhirnya kita udah sampai di luar ini Teman-teman disini viewnya cakep banget Karena sebagian orang itu naik kapal banyak yang mabuk Jadi banyak yang memilih untuk tidur disini aja Tapi lebih seru tidur disini teman-teman daripada tidur di bawah Karena aku udah pernah ngerasain dulu pas masih gadis Aku biasanya tuh tidur disini Tapi minusnya itu kalau hujan kita basah Nah disini teman-teman aku pengennya tuh nge-record video lama banget Tapi gak enak karena aku ngangkat-ngangkat hp Takutnya sebagian orang tuh gak suka kalau di videoin Nah setelah melewati tempat orang tidur-tidur tadi Kita naik tangga lagi untuk menuju tempat sholat Nah disini lumayan ngeri-ngeri juga bunda Karena kalau aku tengok belakang itu langsung laut tuh Sampai di atas Kita mau pergi sholat Ini kita udah sampai di atas Kita jalan-jalan lagi Karena kita mau pergi ke musholanya yang sebelah kanan sana Karena disini lutut aku tuh kayak gemetaran Beberapa kali naik tangga Jadi disini aku istirahat dulu Sambil aku mau videoin lautnya Masya Allah senang banget Kalau siang-siang kayak gini gak videoin laut teman-teman tuh Nah gantian sholat Tadi aku udah selesai wudu Nih gantian juga sama kakak Naila Kalau naik kapal sendiri Atau berdua cuma sama sumi aja Itu lebih serunya tuh Tidurnya tuh disini kayak Lebih ada angin sepoi-sepoinya Dibanding ke bawah Di bawah itu kayak agak panas-panas gitu pun Udah selesai sholat Sekarang kita turun Karena kakak Naila mau liat-liat air dulu Jadi disini aku temenin Tapi aku kayak ngeri-ngeri gitu bunda Pegang hp di pinggir ini Takut jatuh Masih jauh dimanya Labuan Bajo juga belum Oke kita turun ke bawah Karena takut ade Davo nanti nyariin Pas bangun tidur Karena bagian atas sana tuh Rasanya oleng gitu bunda Karena liat laut langsung kan Kapal yang kita naiki sekarang itu Gak terlalu besar ya Jadi aman Gak bikin kita tuh Sasar kemana-mana Kesasar maksudnya bunda Ternyata apa Sampai sini ade Davo masih tidur Dan suami lagi ngambil kuaci Dan dihamburin disitu Beberapa menit kemudian Adedava bangun Minta hp Daripada dia nangis di atas kapal Takut ganggu tidurnya orang lain Jadi disini aku kasih aja Terus gantian lagi Karena aku udah turun Ini suami yang keluar jalan-jalan lagi Dikirimin video ini Pokoknya kalau siang-siang kayak gini tuh Lebih indahnya tuh Lihat pemandangan laut Apalagi laut lepas Udah gak ada gunung Udah gak ada keliatan apa-apa lagi Pokoknya cuma laut yang disini yang kita lihat Dan Alhamdulillah disini Masya Allah cantik banget Dividioin pas ada Langi gitu bun Yang berubah langsung dengan udara bebas Untuk lebih jelasnya Kepada penumpang yang merokok Kepada penumpang Jadi disini karena udah sore Anak-anak udah lapar lagi Ini kita siram popnya itu cuma satu Nanti kita makan bertiga atau berempat gitu bunda ya Karena tadi yang pertama kita siram itu Gak dimakanin semuanya Jadi membazir Alhasil disini kita siramnya cuma satu Udah jadwalnya ambil nasi untuk makan malam Disini suaminya udah datang sekalian Sama nasinya juga Karena tadi dia di atas ya Kali ini untuk makan malam itu Ada susu Ada kerupuk Ada air minum juga Jadi untuk di kapal itu temen-temen Gak perlu beli air minum Karena kita setiap kali ambil nasi itu Selalu ada air minumnya gitu Nah disini aku mau spill lagi Untuk laut makan malam Ada nasi Terus disitu ada ayam lagi Dan ada tumisan lagi Pokoknya gak jauh-jauh dari tumisan yang seperti kemarin Di kapal itu makan sore ya temen-temen Bukan makan malam Karena ada daftar ngerenge Katanya tuh mau liat air Jadi disini aku bawa keluar Pas banget lagi liatin matahari Terbenam Masya Allah Cantik banget Jadi banyak yang foto-foto juga di bagian sini Tapi aku tuh gak berani untuk Terlalu di pinggir gitu Apalagi bawa anak-anak kan Ini tuh kita keluar sambil nunggu waktu sholat maghrib Sekalian jamak sama sholat isha Jadi seperti itu kalau kita di atas kapal Masya Allahnya tuh saking banyak yang orang sholat Jadi beberapa kali gantian sholat gitu Karena kan sholatnya tuh kecil temen-temen Disini juga aku sambil nungguin suami selesai sholat Karena di bawah tadi tuh ada temen yang jagain Karena dia tuh gak bisa kemana-mana Saking mabuknya Kecuali pergi Buang air kecil aja Maklum orang hamil sering buang air kecil kan Masih di sekitaran musholat temen-temen Sambil tunggu suami selesai Disini aku mau temanin anak-anak Pokoknya tuh Kalau temanin anak-anak Bawa keluar kayak gini temen-temen Harus Serba hati-hati gitu ya Harus diperhatikan Anak-anaknya jangan sampai Ngelewatin batas ini Jadi untuk video di kapalnya temen-temen Sampai sini aja Nanti kita lanjut lagi di part 2 nya Karena ini tuh baru satu hari Jangan lupa di nonton ya besok Temen-temen Assalamualaikum Wr. Wb